Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Wa kaif haalukum bihaz al-sabah al-mubarak Ya sada khair sayyidat Alhamdulillah 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 Bihaz al-sabah al-mubarak Ashkurullah azza wa jalla Alhamdulillah 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 Wa nusalli wa nusallim Ba'da thalika Ala rasulina Wa habibina Wa syafiina Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-ladhi kud'allamana dinana Wa'afad'allamana hadil lugah Al-lugah al-lati Naf'amu biha Kalama Allah subhanahu wa ta'ala Al-lugah al-lati Naf'amu biha Lugah takhalikina Al-lugah al-lati Satusa'iduna Ala fahmi Sunnah wa ahadis Rasulullah SAW Al-lugah alayhi wa sallam Filbidaaya Ana Min somimi qalbi Uabbiru Kamana sa'idun Bihaada lliqaa Al-mubara Naltaki fi bidaaya Minhaada al-asbuq Yawm al-ithnain Bihaadhi Hada liyawm Kama Qad Qadqatna Waqad Waqadna Jami'an Annana Fi hadha liyawm Sa'nastamiru Darsana Fi darsil kitabah Wa Darsil kitabah Sa'yachtawi Ala amrayn Al-awwal Fi'l bidaaya Yani Baad taqdim Min ahadi Minna Min ahadi Al-talamiz Min ahadi Al-musharikin Sa'nu naqish Ala maqad Katab Tumuha Fi Yani Fi'l amal Al-manzili Al-madi Wa fi thani Sa'na'udu Maratan ukra Ila al-kitab Li Na'arif Namatan Jadidan Namat Ad-jadid Li'annu abdir Bilogal Arabiya Makna Harus Wa makna Boleh Ibu bapa sekalian Untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Ada dua hal yang akan kita bahas insyaallah Yang pertama akan kita diskusikan lagi Karena kemarin Ada permintaan untuk melanjutkan Membahas Tulisan yang ibu bapa sudah sampaikan Ana Atamanna An An Ulahiz Wa an Ufaktish Ala al-kitabah Ala al-kitabah Aula al-insya' Ala al-insya' Al-ladhi Wadha Katabtumuhu Li Lakin Ma'al asat Al-sadid Lidhi kil wakat Wa Anda Indi muskilah Di tanzim Al-wakat Mimbani Al-amal Al-mawjudah Lidhalika Ana A Tami dekatiran Ala al-wakat Al-mutah Til foslul ad-dirasi Saya berharap Seperti yang ibu bapa harapkan juga Bahwa saya punya Waktu cukup Untuk Meriksa Latihan-latihan Yang ibu bapa Berikan Di luar kelas kita Tetapi Sampai hari ini Saya masih Mengalami kesulitan Untuk mengatur waktu Indi muskilah Di tanzim Al-awqat Al-mawjudah Ana al-an Ana Usyarikukum Jami'an Ana Usyarikukum Jami'an Min Bandung Ana Jitu Bandung Al-barihah Lian A'mal Bi-ba'adil Wajibat Allati Tata'alak Bi Dirasati Ana Lilmarhalah Ad-duktura Hari ini Saya menemani Ibu bapak sekalian Dari Bandung Semalam Saya minta maaf Ibu bapak sekalian Kalau Akhirnya saya sangat Bergantung kepada Waktu Kita untuk bertemu Di dalam kelas Hada Hwa Ta'alima I'laman Bikum An Hali Ana Anil Mushkilah Al-latih Uwajih Ana Di tanzim Al-wakab Ayyib Ayasada Wasayyidat Al-kiram Rahimakum Allah Jami'an Ghaffarallahu Zunubana Warafa'allahu Darajatina Haya Nakhtu Ila Al-barnaamaj Al-thani Ba'ada Taqbih Minni Ba'ada Taqbih Minni Sa Nastamih Ba'ada Dhalika Ila Al-mukaddimah Min Ahad Al-musharikin Al-ladhina Al-ladhi Sayatahawal Al-ladhi Sayuhawilu An-yatahaddas Bil-lughal Arabi Man Hualadzi Sayatakaddam Amamana Hadha Sobah Sayyid Andi Mada Azayahum Sayyidah Rita Afadoli Sayyidah Rita Ya Terima kasih Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Assalamualaikum 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 Wa Ashad Wa Ashadu Wa Ashadu Muhammadan Abaduhu Wa Rasuluh La Nabiya Ba'gah Wa Lallahu Ta'ala Fil Quran Al-Qarim A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Inna Allaha Wa Malaykatahu Yusalluna Ala Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Allahumma Assalamualaikum Wa Arika Alayhi Wa Yasirli Amri Wahlu Al-Uqadata Min Lisan Ya Fah Qawli Amma Ba'du Subakhul Khair Subha Al-Nur Subha Al-Nur Anab Ya Al-Nur Al-Nur Wa Al-Nur Al-Nur Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrohmanirrahim Iyatana kuwa, Iyatana sakin, Iyididah sirot al-Mustafim, Sirot al-Latina al-Amta alayhim, Wa'il al-Abbubi alayhim, Wa'adolim, Amin. Wa'il al-Abbubi alayhim, Wa'an sanat rusuh Nillogotil Arobya, ma'ah Ustad Ertha Muhyiddin, LCSS MPD Wahid. Hal antum, mustaidun. Alhamdulillah, mustaidun. Afadol, Ya Ustad Ertha Muhyiddin, LCSS MPD Wahid. Mutashakir. Tidak tahu Ustaz Tidak tahu MPD Wahid, tetapi MPD. MPD. MPD di mana al-Majistir di At-Tardiyah, al-Islami. Tidak tahu MPD Wahid, MPD Isnin, MPD Talatah, atau Talatah, atau Islam. Berita Wahid, telah ikhlas. Terima kasih, Ya Sayyidah Rita. Dan sebelum kita berkata ke al-Nasyab al-Talim, saya ingin menikmati Anda, Ya Sayyidah Rita. Saya ingin menikmati Anda, untuk menghubungkan Anda dalam Al-Arab. Saya ingin menikmati Anda untuk menghubungkan Anda dalam Al-Arab. Ya Sayyidah Rita. Kurang paham, Ustaz. Anda berkata ke al-Nasyab al-Arab. Di mana di Al-BIT? Ya, di mana di mana di mana di Al-BIT? Di mana yang? constructed마. ada yang pertama kali di Al-BIT. di runa-BIT darah? sebesar even? sebesar You serious? dotat dari Sejahariombres ini. sebesar ke Sejahiriás anymasi ke dia. Oh, 2019 lah, Ustaz. Al-awal, al-awal di sana, al-fain wa tis'ata asar. Naam, wa nahnu al-an fi ayisana. Al-an, al-an nahnu fi ayisana. Al-an nahnu, al-an, al-yaum fi ayisana. Oh. 200. Al-fain ni? Al-Fayn Wa Al-Fayn Senain Senain Wahid Wahid Halan Al-Awal Asana Al-Fayn Waatis At-Asyar Umma Al-Fayn Wa At-Asyar Berapa? Ya Al-Awal Fisana Al-Fayn Waatis At-Asyar So? Ya Nah Al-Aan Nahnu Fisana Al-Fayn Wahid Waishrin Wahid Waishrin Izan Kam sana Tiga Salatah Salat Salat Salatu Sanawat Kam Salat Dharasti Al-Arabiyah Al-Bakaluriyus Al-Bakaluriyus Al-Marhal Al-Marhal Al-Jamiyah Al-Ula Jadi menurut hitungan Burita sudah Belajar Bahasa Arab Tiga tahun ya Bu Dua 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 Apa aja Bu yang udah dipelajari? Maza, Darasti, Hilal, Sanatain. Iya. Apa aja yang dipelajari? Iya. Mufrodat. Takalam. Samai. Kitabah. Kelas? Yang percakapan itu apa itu, Ustaz? Al-Muhadatah. Ya, Al-Muhadatah. Al-Muhadatah. Kelas? Kelas. Manil mudarisun. Manil mudarisun. Kata apa? Al-Mudarisun. Al-Ladina. Darasuki. Minal bidaya. Atal yaum. tak kalam syukral laki syukral laki ayah sayyida harita al-hadith syaja'ah di al-kalam bilungan arabia bidayatan minhada liaum idha qaddamtu faqot syai'an qalilan inda al-kalam fa'ana azidu fa'asa azidu antariqi takdimal as'ila jadi mulai hari ini ibu bapak sekalian karena dari hari-hari sebelumnya saya sampaikan ibu bapak ini kalau lagi ada kesempatan untuk berlatih tolong ya selain pengantar ibu bapak menyampaikan sesuatu hal lain yang ibu bapak ingin sampaikan dalam bahasa tapi kalau ibu bapak sekalian yang akan maju pada pekan pada il-yaum il-yaum at-tali il-yaum ar-bi'ah hanya memberikan pengantar saja maka akan saya tambah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan jadi ibu bapak boleh pilih apakah ibu bapak nanti akan menunggu ditanya oleh saya atau ibu bapak akan menyiapkan diri terlebih dahulu mau menyampaikan apa ya apa saja di luar hanya sekedar membuka pembelajaran ini contohnya ibu bapak kalian kalau ibu bapak nanti hanya memberikan pengantar saja tidak ada pembicaraan lain yang ibu bapak siapkan nanti saya akan bantu dengan cara menyampaikan pertanyaan dadakan pada hari itu saya nanya tentang apa nanti ya sekenanya nanti apapun yang ada dalam pikiran saya pada saat ibu bapak mukaddimah itulah yang akan jadi tema pembicaraan seperti sekarang ini tadi kita coba pancing seperti yang tadi saya coba untuk mendorong ibu rita untuk bercerita tentang pengalaman beliau belajar bahasa Arab berapa tahun belajar bahasa Arab apa saja yang dipelajari siapa saja yang telah mengajarkan beliau bahasa Arab apa yang beliau ingat dari masing-masing guru lakin nah hadhi tadullu ala annana lam nata'awat ala al-kalam bilugan arujjah ibu bapak sekalian ini menunjukkan bahwa kita harus berlatih terus untuk berbicara bahasa Arab hai hal badakna deras nam kad badakna deras badakna deras al-yawm darse al-yawm bil-fatihah kad badakna qobla al-kalil ah izan al-a'n sanaktu ilah al-munakasha ayuh ajar reconna sanaktu ilah al-munakasha haula halal kalimat walibarat التي kad katabtumu ha Jadi Ibu Bapak sekalian kita akan lanjutkan dulu Untuk mereview Kalimat-kalimat yang Ibu Bapak sudah Siapkan Sudah Ibu Bapak siapkan Dan sudah diserahkan Soal Ibu Alkitabah Hal huwa hadirun mana? Soal Ibu Alkitabah Hal huwa hadirun mana? Apa yang bersangkutan ada bersama kita? Maafi Saya jadi Saya jadi Saya jadi Saya jadi Naktu ila Nam Salas Namak Namak Tafadhal Alihia mawjuda Sa'idah Sri Hastuti mawjuda Na'am Na'am Pak Ustaz Na'am Tafadhal Ya Sayyidah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini ada bicara tentang boleh ini apa maksudnya ada bolehnya Maksudnya boleh dokternya biar habis bekerja itu ke masjid sholat Jadi ini kayak ini nih kalimat ini seperti ini nih Kalimat ini seperti itu ada muslim di Uyghur Gimana nih katanya? Boleh enggak? Boleh enggak pergi ke masjid? Ada yang perlu diperbaiki enggak dari tulisannya Bu? Ibu membaca yang di lain atau membaca yang di layar? Yang ini Pak Ustadz yang apa yang di layar gurem Pak Ustadz enggak kelihatan Dicubit layarnya dicubit 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 iya masih gurem Atau yang ibu fotokopi coba Ya ibu fotokopi Ya ibu fotokopi Merosot mau disini kacamata nih Kondor Atau yang ibu fotokopi coba Ini yang ibu fotokopi Ini Apa sih Ini Ini Nilu fotimah ya Saya udah ganti Padahal Pak Ustadz Oke Baik Saya udah ganti Lisohafiun wartawan Gantinya bagaimana? Gantinya Gantinya gini Lisohafi Antakulahu Bizan Pak Guru Baik Apa pertimbangannya Pak Ketakun Apa itu perlu diperbaiki? Antakun 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 Wartawan boleh makan roti Antakun Ya iya Pak Ustadz boleh Boleh apa maksudnya? Boleh Boleh diperbaiki atau belum Eh tidak ya Pak Ustadz ya? Maksudnya tidak bagaimana Bu? Tidak diperbaiki Pak Guru Jadi sudah benar itu? Kemungkinan Pak Guru Baik Yang makan siapa Bu? Yang makan itu wartawan Pak Guru Mudakar atau Mu'anas Bu? Mudakar atau Mu'anas Mudakar ya Pak Ustadz? Kalau takun Untuk Mudakar Atau Mu'anas Bu? Takun Mudakun Mudakar Itu fiil atau bukan Bu? Takun fiil Pak Ustadz Fiil apa Bu? Fiil Mutadi Madin apa Mudari Bu? Madin Mudari Mudari Pak Ustadz Mudari Domirnya apa Bu? Domirnya Mudari Mudari Dari kata takulu ya Pak Ustadz ya? Betul Domirnya apa itu? Domirnya Domirnya Lupa Pak Ustadz Coba Itu kita lihat ya Seberapa banyak Ibu ingat Dan seberapa banyak Ibu lupa Domir Dua Dimudori Tandanya apa? Domir Domir Dua Dimudori Tandanya Kalau udah-buka Buka Lupa lagi Domir Wow Wow ya Pak Ustadz Domir Hum Dimudori Tandanya apa? Domir Hum Dimudor Domir Ah Duh Nanti Sini Domir Kom Dimudor Domir Wai Pak Ustadz Kita ulang lagi Domir Hum Dari Tandanya Apa? Domir Hum Domir Domir Malam udah baca Lupa lagi Begini dulu Yang Ibu ingat Kalau Dari Penanda Domirnya Dimana Bu? Di awal Apa di akhir? Domir Di awal Pak Ustadz Baik Ibu pernah dengar Atin gak? Atin 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 apa ya Pak Ustadz Nama Atau apa ya? Bu Punya teman Namanya Atin Punya Atin Ada di Bekasi Pak Ustadz Nama Orang Atin itu Atin itu Teman Ibu Yang di Bekasi Teman Ibu Yang di Bekasi Itu Kalau dia Ditulis Dalam bahasa Arab Kira-kira Hurufnya Apa itu? Si Atin Si Atin Si Atin Nama orang ya? Berarti Jangan 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 Lagi ngomongin Si Atin Nama si Atin Iya Ngomongin si Atin Jadi Gak usah Ngomongin Dombir dulu Saliha Lagi ngomongin Si Atin Baik Pak Guru Si Atin Kalau ditulis Bahasa Arab Hurufnya Apa aja Hurufnya 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 Huruf Mesi Atin Atin A-T-I-N Ini kan huruf Arab Bu Oh Huruf Arab Alif Alif Apa ya Hamzah 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 Sa 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 Amanun Atin Apa Atin 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 Kalau bunyi Bunyinya Taknya I Bunyi taknya I Diduga sesudahnya Huruf apa Tanwin Ya Atin Atin Pernah belajar Mat Enggak Bu Belajar Mat Belajar Pak Ustaz Kalau sesudah Yang Yang Mat Itu Yang Mat Itu Kalau bunyinya I Sesudahnya Ada huruf Ya Ya Berarti Sesudah Din Sesudah Tak Karena Tak itu bunyinya I Jadinya Adalah Iya Iya Nah Kemudian huruf terakhirnya Apa Nun Baik Jadi ingat tetangga Ibu ya Ini masih muda Apa Dulu kenalnya masih muda Apa Udah tua Kenalnya Masih muda Ya Pak Tuhan Masih muda Iya Coba lihat ya Ibu Masih apa Masih muda Masih mudari 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 Jadi ibu punya teman Namanya Atin Masih muda Dan menari Disingkat jadi Mudari Mudari Ya Baik Ini ibu Coba ya Ini mudari Ini ada di awal Tanda Kalau Hamzah Ibu ingat Kalau di mudari Awalnya Hamzah Ya Awalnya Hamzah Itu domirnya apa Di mudari Ya Mudari Domirnya Kalau ada Hamzah Di awal mudari Itu domirnya apa Apa Aku ya Contohnya Akro Bu Contohnya Akro Akro Ya Allah Apa Domirnya Bu Domirnya Iya Saya ganti Yang lain Biar tidak Tidak tertukar Contohnya Adalah Aktubu Aktubu Akro 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 Ibu tenang-tenang aja ya Jangan gelisah Jangan Ini ya Jangan Jangan Gudah-gulana Ini saya lagi ngomong Lama Nenek 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 Alhamdulillah Tanda-tandanya Semakin dekat Semakin dekat Benar Sudah seperti Eropa Sudah seperti Eropa Orang sudah berpesta poran Tanda kiamat Semakin dekat Tapi Ibu santai Kalau belum ajalnya Enggak akan terjadi Baik Apa domirnya Bu Aktubu Aktubu Domirnya Aktubu Akfalah Ustadz Baik Ibu kalau disebut domir Yang ada dalam pikiran Ibu Apa Kalau disebut domir Apa baju Apa celana Apa Kurudung Kalau disebut domir Yang ada dalam pikiran Ibu Apa Domir Domir Juga lupa Dom Lupa Pausa Apalagi malam Sudah baca-baca Lupa juga Ini bukan ilmu semalam Ini ilmu Semalam Sudah Di dasar satu Sudah Di dasar satu Kalau ini Kalau buah Kalau hum Kalau ana Nahnung Anta Itu Ibu sebutnya apa Domir Iya itu ya Jadi kalau saya bilang domir Ibu tinggal balikin aja Pilih yang tadi saya sebut ya Bu Ya Coba ya Kita coba ya Baik Iya ya Aktubu domirnya apa Aktubu domirnya Fa Saya ulangi lagi ya Bu Yang kita sebut dengan domir adalah Buah Hum Anta Antum Ana Nahnu Itu aja ya Yang dulu yang pokok ya Buah Hum Anta Antum Ana Nahnu Kita coba ya Bu Baik Ya coba Aktubu domirnya apa Hu Hua Oke bagus ya Nah Kita lanjutkan berikutnya Kalau ada tak di awal mudori Tak di awal mudori Seperti tak tubuh Ini dalam ingatan Ibu Domirnya apa Taktubu Anta ya Oke bagus Ada yang lain selain Anta Apa ya Anta Ante Ante Baik Ada yang lain selain Anta dan Ante Antumah Baik Ada selain itu Anta Ante dan Antumah Antum Bisa apa Ustaz Antum Ya ibu tinggal sebut aja Saya ma Iya iya Baik Baik Ustaz lupa Baik Antum Bila ibu Saya akan ikutin aja Iya Baik Baik Ada lagi Bawa Anta Bisa Anta Bisa Ante Bisa Antumah Bisa Antum Ada lagi yang lain Apa itu Antunah Oke bagus Apa lagi selain itu Apa ya Ana Oke jadi kalau ada tak di awal Kemungkinan Domirnya Ana Iya iya Oke bagus Kita lanjutkan ya Iya Yang pertama ini ada dua ya Ada dua yang terbaca nih Dari Dari pengamatan saya Yang pertama memang Ibu Jarang sekali berlatih Dugaan saya mungkin Karena ibu Dianugerahi Teman-teman yang baik hati Betul Ketika ibu Tidak bisa langsung Di Di take over Oleh teman Jadi ibu gak pernah Ada usaha maksimal Betul Betul sekali Kemudian yang Sudah Ketigaan saya Ibu karena baru Ketemu Guru yang ngajarnya Begini Rauhinya luar biasa Masya Allah Bukan luar biasa Pak Ustadz Akhirnya ya Mungkin ya Kalau seumpama Ibu Dalam kondisi normal Insya Allah ya Dalam kondisi standar Ibu akan ingat Amin Insya Allah Udah Bisa segera Menyesaikan diri Menyesaikan diri Ini lagi musim Lagi musim hujan Iya Oke kita lanjutkan Berikutnya Iya Ada Ya Dimudori Yaktubu Ya Dimudori Yaktubu Kira-kira apa Domirnya Yaktubu Hua Hua Pak Guru Oke bagus Apalagi yang mungkin Yang lain Hup Oke bagus Apalagi yang mungkin Yang lain Hiyah Oke bagus Apalagi yang lain Kuma Iya Bagus Apalagi yang lain Mahnub Iya Bagus Apalagi yang lain Apalagi yang lain Apa ya Awalnya iya Ya Awalnya iya Iya Awalnya iya Sudah habis Habis Oke baik Nah yang terakhir sekarang Yang terakhir ada Nun di awal mudori Kira-kira domirnya apa Nun Domirnya Nun Anah Ada Nun oke Bagus Anah Terus Apalagi Ya ibu Huna Huna bisa Ya ibu Silahkan saja Saya akan ikut Apapun yang ibu katakan Karena saya ingin membaca Apa yang ada dalam pikiran ibu Huna Siapa lagi Huna Hum Iya Oke Bagus Apalagi Humah Humah Bagus Apalagi Kuna Oke Sudah tadi disebut Apalagi yang lain Humah Sudah disebut Apalagi yang lain Kum Iya Oke bagus Apalagi yang lain Apa ya Humah Oke Bagus Apalagi yang lain Ada lagi posternya Gak ada lagi poster Iya Oke bagus Yang pertama bu Yang pertama Ini sebenarnya ibu bukan lupa Ya Seperti yang ibu katakan tadi Dalam pengamatan saya Ibu sebenarnya bukan lupa Tapi kelihatannya Enggak ajek Ilmunya Enggak ajek Ibu terlalu banyak diingat Karena saking banyaknya Ibu enggak ajek Bagus saya apa Nyantolinnya inilah bu Misalnya Misalnya Coba ya Ibu perhatikan yang ada di layar Tapi kalau handphonenya kecil ya Gimana gitu ya Sekanya ya Mohon-mah saya enggak bisa bantu Enggak ajeknya apa Ini tadi ada Hamzah Hamzah dengan Hua Kira-kira ada enggak logikanya Hamzah dengan Hua Ada enggak gitu Enggak ada Coba ibu pikirkan ya Coba ibu bayangkan ya Kalau Hamzah dengan Ana Ada enggak logikanya Yang bisa kita dapat Bisa kita pegang gitu Antara Hamzah dengan Ana Ada Ya kan lebih baik begitu Daripada Aktubu Domirnya Hua Kan jauh Iya Kalau Ana Ana tuh kelihatan Huruf pertamanya apa Kalau kita nulis Ana Iya Hamzah Iya Iya Masya Allah Gitu Kan Naktubu Coba Naktubu Naktubu Yang muncul adalah Ada Kum Ada Kuma Ada Ana Ada Hum Ada Huna Ada Huma Tapi tadi Nahnunya sendiri muncul dia Itu kan jauh Baik Baik Kalau lihat nih Ada Nun Ada Nun Dengan Nahnu kan kelihatan banget tuh Nalarnya tuh Nun Nun Nahnu Masuk ya dia ya Masya Allah Kalau nggak nungu Nggak terbuka nih Coba ibu terlihat ya Iya Hamzah Kan tadi di Ana Iya Nun Nun Nahnu Nahnu ya Coba lihat nih Coba lihat kata Anta Ada Hamzah Hamzah tadi milik siapa Hamzah Milik 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 Si Ana Milik Ana ya Sudah Kalau Nun Tadi milik siapa Milik si Si Nahnu Iya Jadi coret Yang tersisa apa Yang tersisa iya ya Bukan Ibu Perhatikan Gaya yang lain nih Perhatikan yang saya Sedang sorot ya Sedang yang saya sedang sorot ya Ini ibu Hamzah tadi milik Hamzah tadi milik Anak Nun tadi milik Nahnu Berarti tak ini milik Milik Anti Anta dulu Anta dulu Anta Iya Anta Iya Kalau itu kan Itu ada tuh Gak cuman ngandelin Hafalan aja Oke Saya ulang ya Saya ulang ya Saya ulang ya Saya ulang Saya ulang Saya ulang lagi Jadi Ibu punya teman Di Bekasi Masih muda Namanya Atin Ya Masih muda Dan menari Jadi namanya Mudari Fiil Mudari Siapa namanya Atin Namanya Atin Atin Tuh ya Maka Kemudian tadi tuh Jadi mudari Atin Anak ini Hamzah Anak Kemudian tadi Nun Nahnu Nahnu Oke Terus ada Ta Anta Anta Jelas sekali kan Itunya Mana cara memahaminya Ini dari kemiripan Sudah bisa kita Dari kemiripan Miripan bentuk Kita sudah bisa Membuat duga-dugaan Anak Ada Hamzah Kemudian Ta Ada Ta Kenapa bukan yang pertama Karena Hamzah ini milih Anak Nunnya milih Nahnu Ada saya Ada kamu Ada kita Yang belum kan dia Yang belum siapa bu Dia Dia Yang belum adalah Dia 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 Yang mudakarnya 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 Iya Iya Ha Eh Mudakarnya Sudah ini dulu yang dipegang Si Atin Hamzah Anak Anta Anta Ya Diyahuah Nun Nahnu Oke 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 gitu ya Jadi ini dulu dipegang Ibu yang lain-lain nanti secara bertahap Baru dikuasai Contohnya untuk anak Seperti mengatakan Ak tubuh Anta Tak tubuh Ya Huah Yaptubuh Kemudian Nahnu Naktubuh Oke Kita lanjut berikutnya Baik Ibu kalau dengar hiyah Ya Untuk hiyah Ya hiyah Dan huah Huah Dan hiyah Huah dan hiyah Sama apa beda bu Beda Pak Ustaz Baik ya Perhatikan ya Huah dengan hiyah Beda ya Huah dengan hiyah Beda Tapi ada persamaannya ya Sama-sama berarti dia Kalau dalam bahasa Indonesia Ya Atau perhatikan ya Bahwa ini Huah dan hiyah Beda Coba Ibu lihat Untuk huah Titik duanya di mana Di bawah Ya Nah Supaya beda Berarti hiyah Titik duanya mau ditaruh di mana Di hiyah Ulang lagi bu Huah Titik duanya di mana Huah titik duanya Ya-nya di bawah Iya Huah dan hiyah kan beda ya bu Supaya tidak sama Ketika huah titik duanya di bawah Hiyah titik duanya di mana Di hiyah Ulang lagi ya bu Ini ibu bikinnya atas bawah ya bu Atas bawah ya bu Ya Ya biar tidak sama ya Huah titik duanya di mana Di bawah Nah Hiyah itu kan beda dengan huah Huah Supaya tidak sama Hiyah titik duanya ditaruh di mana Di waw Di waw Oke Ibu mikirnya jangan mikirin huruf ya Ibu mikir atas bawah ya Atas bawah Atas bawah Oh jadi di atas Oke kita ulang lagi ya Huah titik duanya di mana Di bawah Huah dengan hiyah kan beda Iya Kalau huah Tandanya titik dua di bawah Berarti hiyah Tandanya titik dua di mana Di atas Nah begitu Jadi untuk anta Untuk anta dan hiyah itu Sama ada titik dua Ada di atas Oke Nah coba sekarang kembali ya Coba sekarang kembali Mudah-mudahan ini nanti catatan ini Ibu bisa Bisa lihat kembali Ini dasar betul Ini dasar betul Baik 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 Kita masih bicara yang dasar Masih bicara yang tunggal Belum bicara yang dua Belum bicara yang banyak Kalau itu kan sudah diborong lagi Sekali lagi ilmunya adalah Ibu Ilmu Bu Sri Hastuti Ilmu punya teman Masih muda Dan menarik Menarik Banyak janda lagi Di Bandur Alam itu Kalau itu Itu tuh Kalau ibu pancing Banyak janda Banyak janda Banyak janda kaya lagi Masya Allah Cakep Punya teman Masih muda Menarik Mudari Namanya siapa Atin 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 Bu Atin Ada ta Ada ya Ada nun Hamzah itu untuk Ana Ta itu untuk Anta Dan untuk Iya Lalu ya Itu untuk Gua Nun itu untuk Nahnu Oke Kusri Ya baik Ustaz Nah sekarang silahkan tadi tuh Yang makan itu siapa Yang makan itu si Wartawan Muzakar apa mu Anas Muzakar Pak Ustaz Gua apa Hiya 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 Apa Hua Hua Lalu hua Titiknya di mana tadi Hua Hua titiknya di bawah Jadinya hiya Berarti bukan Takkul Hiya Hiya Benar 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 Jadi berubahnya jadi apa Nah Nah Terus Ibu ini Ternyata kayak Proklamasi Dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Atas nama Bekasi dan sekitarnya Cepat Berikutnya ini Ibu Ini Saya melihat ya Ada beberapa orang yang Yang menambahkan Alif Lampada nama Yaitu di Ma'rifah ya Tidak ya Dalam bahasa Kalau Fatima nama Jangan menjadi Al-Fatima Kalau Muhammad nama Jangan menjadi Al-Muhammad Tinggal diubah Kemudian terakhir Kalau Hubzan Bunyian di akhir Itu ada alif Iya Iya Benar lupa Ustaz Kenapa Supaya nanti Nggak kejedot Tembok Iya benar Kalau Al-Quran Mati luat ya Jadi Silahkan berikutnya Masih lanjut Lilahmadi Akat tangan Lilahmadi Ayanama Figur Fatin Ya Baik Ada yang perlu Ibu ubah Rasanya Ahmad Boleh tidur Di dalam Kamar Ada Iya Kalau Sat Ada V Apa yang mau Diubah lagi Apa yang Belumah ya Saya bingung Ini Potongan pertama Nama ini Ini berapa Kata Bu Potongan Yang pertama Pertama Ada Tiga Tiga Ya Pusat Ya Li Ahmad Dia Nama Figur Fatin Lihat yang Saya lingkar Ibu Satu Pusat Iya 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 Ahmad Berapa kata Bu Lih Ahmad Dua Yang pertama Yang pertama Li Yang kedua Apa Ahmad Kalau kata Pertamanya Li Kata Pertamanya Li Kata Keduanya Ahmad Maka bacanya Bukan Lil Ahmad Jadi Li Ahmad Jadi Ini yang Tidak Boleh Kemudian Li Itu yang Pertama Kemudian Al Ahmad Yang kedua Kalau itu Nama Kalau Lihat dari Tulisan Ibu Tulisan Seperti Yang Ibu Tulis Itu Gabungan Dari Li Dengan Al Ahmad Itu Tadi Yang Kita Diskusikan Tidak Bisa Begitu Karena Dalam Maafah Dia Baik Ini Ketika Ibu Mengatakan Gurfah Yaitu Ruangan Ruangannya Itu Jelas Apa Ruangan Siluman Gurfah Kamar Ya Nggak Jelas Kamar Api Dalam Pikiran Ibu Kamarnya Jelas Spesifik Atau Nggak Jelas Jelas Kekamar Kekidur Kalau Jelas Ibu Kalau Jelas Maka Pakai Ma'rifah Feel Jadinya Sil Kursati Ya Masih Bisa Nambah Ilmunya Satu lagi Pak Guru Silahkan Silahkan Yang Ini Lil Mudarisi Ayakuma Amamal Madrasati Ada yang Mau diperbaiki Disitu Guru Boleh Berdiri Depan Kelas Artinya Gak ada Ya Jadi yang Perlu Diperbaiki Dari segi Tulisan Itu Amama Ada Hamzah Kotok Kurang Hamzah Kotok Benar Yang Kedua Kalau Ada Dalam Pikiran Ibu Itu Kelas Maka Kata Yang Dipakai Bukan Al-Madrasah Al-Madrasah Itu Maknanya Yang Sering Kita Pakai Adalah Sekolah Benar Untung Aja Dalam Pikiran Ibu Depan Kelas Karena Cocok Tapi Kalau Seperti Yang Bahasa Arab Ibu Nulis Kasian Gurunya Apa Di Depan Sekolah Berdirinya Panas Masya Allah Iya Pak Ya Kemudian Berikutnya Al-Mudar Ris Dalam Bahasa Arab Bukan Mudaris Bukan Mudaris Tapi Mudaris Kurang Tasdid Ya Rok Ya Betul Lil Mudaris Lil Mudaris Betul Kurang Tasdid Terima kasih Makasih Pak Guru Ya Ya Allah Alhamdulillah Sama-sama Bu Silahkan Berikutnya Berikutnya Kita Lihat Ini Sirihastuti Yang Udah Diganti Ini Bu Penny Berikutnya Ma'am Ma'am Ustaz Bisa Bu Misallah Ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sa'am Kecil Pak Guru Kita baca Di buku Boleh Enggak Silahkan Alatolidi An Yakmala Sibaiti Oke Apa maksudnya? Setiap Read Harus mengerjakan Tugas di rumah Iya Baik Apa tadi Bacanya? Alatolidi An Yaf Malah Sibaiti Ini bukan yang Ibu Fotokopi Ada yang lain Yang saya Lihat Berbeda Dengan Ibu Baca Yang mana Kalau yang Asringah Pak Guru Yang Ibu sudah Ubah Dari yang Sudah Dikirim Ya Bu Iya Sedikit Oke Baik Kalau gitu Saya dengarkan Apa yang Ibu baca Silahkan Bu Apa Alatolidi An Yakmala Sibaiti Coba Saya tebak Tebak Kata terakhir Itu pakai Alip Lam Tidak Tidak Jadi ingat Kalau Kata Bahasa Arab Dia Menggunakan Alip Lam Atau tidak Menggunakan Alip Lam Cara Membaca Terakhirnya Itu beda Ibu ingat Perbedaannya Kalau dia pakai Alip Lam Dan tidak pakai Alip Lam Kalau Pakai Alip Lam Tidak Bisa Tanwin Terus Kalau Tidak pakai Alip Lam Pakai Alip Lam Bisa Tanwin Iya Ibu tadi Maka Atau tidak Tidak Tapi Ibu Bacanya Bagaimana Alatolidi An Yakmala Bisa Biba itin Biba itin Nama Anda Biba itin Biba itin Maksudnya ada Gimana Maksud pertanyaan Ibu Maksudnya Rumah itu bisa Gak Biba itin yang tidak pernah didengar apanya bu baik Ibu nggak pernah dengar baik 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 ya Ibu tidak pernah dengar itu baik apa tinnya innya ya itu karena selama ini mungkin membacanya di wakob Bu Oh ya kalau di wakob tidak dibunyikan akhirnya memang tidak terdengaran itu iba si bait memang si bait jadinya kalau itu diucapkan jadinya si baitin pilihannya ada dua tadi pilihannya ada dua ya pi baitin ya atau sil baiti pilihannya ada dua ada juga kadang-kadang ini tidak tidak tegas ininya mana yang diinginkan kadang-kadang ini si baiti ini tiga tiga variasi ini kalau yang di atas si baiti itu di rumahku kalau si baitin dengan sil baiti itu maknanya di rumah di rumah ibu mau pakai yang mana nih di rumah pada sil baiti sil baitin di rumah nah cara membacanya adalah sil baitin tetapi sama dengan yang tadi ini rumahnya ini spesifik ya yang ada dalam pikiran ibu itu rumahnya sudah jelas apa masih rumah siluman yang nggak jelas yang mana yang diomongin rumahnya jelas Pak Guru kalau jelas spesifik maka pakai alip lam kalau misalnya ibu saya mau beli buku kata ibu itu kan buku bukunya karena bisa jadi saya mau beli buku tapi belum belum tentu buku buku seperti apa yang mau dibeli judulnya juga belum tahu judulnya apa nanti aja kalau sudah sampai toku buku gitu ya nanti aja saya mau beli buku ibu misalnya bilang begitu saya mau beli buku kan bisa jadi ibu itu belum jelas itu bukunya judulnya apa pengarahnya apa tentang apa kok bisa mau beli buku tapi belum jelas ya nanti saya lihat di toko bukunya begitu sampai di sana kan saya nanti lihat-lihat tuh bukunya lihat mana yang menarik dan sebagainya sebagainya baru kalau begitu kita mengatakan kita ban gitu karena bukunya belum spesifik tapi kalau ibu sudah niat saya mau beli buku buku yang mana buku yang dikaram oleh Pak Guru maka itu bukan kitab tapi al-kitab rasanya kita belajar ini di dasar satu sudah kali ya Pak Kaliblam dan tidak ya itu ya yang pertama ya kait dengan itu ya karena saking lamanya kali ya Bu Denny ya nah oke coba ulang baca kalimatnya dengan perbaikan yang tadi al-al-al-al-tolibi an-yakmala al-baitin apa Bu bu? apa傾l ya, Yakmala kita akan menainkannya Bu? yakmala apa maknanya Bu? yakmala itu mengerjakan tugas Mengerjakan apa, Bu? Mengerjakan tugas. Yang bermana tugas, yang mana? Kalau belum ada, Ibu tambahkan. Yang bermana tugas? Silahkan, ditambahkan. Ibu, belum ada ide yang bermana tugas? Belum. Itu yang Ibu ditulis di draft pertama itu bermana tugas, Alwajibat. Itu dapat dari siapa itu, Alwajibat? Dari Pak Guru. Pak Guru siapa? Pak Guru di dekat rumah. Sudah dikasih sama Pak Guru dekat rumah. Kalau tidak dipakai, kan sayang-sayang. Ibaratnya Ibu dibelikan baju, sama teman tidak pernah dipakai. Nanti orang bilang, tidak suka ya, Bu Pen, baju pemberian saya. Dipakai kalau sudah dikasih. Nanti ke Pak Guru yang dekat rumah, coba lebih ini, belajarnya itu lebih detail. Ibu belajarnya dengan dia. Jangan hanya hasil akhirnya saja. Jangan hanya hasil akhirnya, tapi lebih detail, supaya ada ilmu yang meningkat. Bisa lanjut yang berikutnya? Allah Muslimin, Anju itu, Ah, Ah, Ujur Allah, Eh, maaf maaf, Bu. Biar, maaf Bu, Beni. Supaya komunikasi ya, komunikatif, karena kelihatannya Ibu sudah mengubahnya. Tolong dipoto ya, Bu. Tolong dipoto, dikirimkan. Nanti kalau sudah baru berdasarkan itu, nanti kita diskusinya. Kalau tidak, saya akan mencoba untuk membayang-bayangkan, jadinya kalau yang Ibu kirim berbeda dengan yang Ibu miliki. Ya, Bu, ya? Yang mana, Pak Guru? Yang mana, Pak Guru? Yang terakhir Ibu miliki, itu yang dipoto, lalu dikirim ulang. Ya? Ya, maaf. Ya, baik. Oke, berikutnya. Bisa? Union. Bisa, Bu, Union. Kita berikutnya. Bu Asrina Dewi, bisa, Bu? Oke, kita ganti lagi yang lain. Pak Andi, Kumala, bisa? Bisa, Ustaz. Bisa, Pak Guru. Silakan. Yang dari boleh dulu, Pak Guru, ya? Boleh, silakan. Ada yang mau diperbaiki dulu, enggak, Pak? Enggak. Sebelum didiskusikan. Enggak ada. Baik. Ya, coba kita lihat, ya. Coba kita lihat. Pak Andi, masih ada problem dengan Harpujar, atau sudah merasa enggak ada problem dengan Harpujar? Harpujar, maksudnya berarti yang an itu termasuk Harpujar, Pak Guru? Itu soal lain, ya. Tapi, Ibu, maaf ya. Tapi, Bapak, itu kalau membaca diri sendiri, memahami diri sendiri, kalau Pak Andi bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menguasai Harpujar? Andi jawabannya apa? Sudah. Bagus, ya. Ada berapa Harpujar yang Pak Andi kenali? 8. Apa saja, Pak? Berapa, Pak Guru? Bapak belum, berarti. Itu belum. Jadi, nanti diubah dulu, saya belum menguasai Harpujar. Supaya respon Bapak, kemudian akan berubah. Kalau kita punya itu, ketika kita menganggap suatu masalah, ya, kita logisnya akan menyelesaikan masalah itu. Tapi, kalau kita merasa tidak ada persoalan, ya, kita kemudian tidak terdorong untuk mengatasi masalah tersebut. Coba, yang Bapak sebut 8 itu apa saja? Pak, gitu ya. Bapak, yang kita keluarkan ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian boleh ya. Punya rumusan sendiri boleh ya. Mau dari mana, dari mana. Ada yang juga pakai lagu, ada yang pakai apa, dan sebagainya. Silahkan, ya. Silahkan. Tapi, penting kan nanti kalau diminta yang termasuk huruf jar itu apa. Kalau yang saya tawarkan, itu kan bekal mimpi tinggi tentang apapun, kemanapun. gitu ya, kemanapun, tentang apapun. Bekal mimpi tinggi kemanapun tentang apapun. Ya, waktu itu yang saya tawarkan. Apa maksudnya bekal? Bekal itu maksudnya bak, kaf, lam, min, fi. Untuk tinggi pakai ala, kemanapun ila, tentang apapun an. Dan diperhatikan itunya, diperhatikan tulisannya. Minimal lah inilah kalau kita belajar bahasa Arab ya. Ada bak, ada ka, ada lam, ada min, ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada ila, kemudian ada an. Kalau misalnya tinggi, mimpi tinggi kemana? Anggap aja lah, ini namanya. Nama. Bekal mimpi, bakal mimpi. Siapa yang bakal mimpi? Si ala, si ila, sama si an. Si ala, si ila, si an. Si ala, si ila, si an. Bak, be, bak, bakal ya. Misalnya bekal nggak cocok, susah ngingatnya pakai bak aja. Bakal, bakal. Bak, kaf, lam, bakal. Tapi kalau susah juga, lamnya lam, apa lamnya lam? Bisa dibaca li ya. Bakali. Bakap lam. Bakali, mimpi. Bakali, mimpi. Si ala, si ila, si an. Ini ada Pak Jody juga yang masih belum teratasi masalah harkujarnya. Sayang sekali kita udah menengah, kita udah menengah. Harkujar masih belum teratasi. Ini sering kan, ini kan sering sekali kita temukan di dalam teks Bahasa Arab. Dan sering kita butuhkan dan sering kita gunakan. Sekarang bagaimana Pak? Sudah teratasi? Arfujar itu yang foko apa saja? Sudah, saya mau tanya Pak Guru. Kalau Arfujar kan, An itu kan pakai Ain. Sedangkan yang saya tulis itu, An itu pakai Hanjah Kotok. Apakah sama atau beda Pak Guru? Yang paling logis jawabannya apa Pak? Beda. Karena Ain sama Hanjah Kotok. Itu dia. Sudah, Bapak tahu jawabannya sendiri. Bapak tahu jawabannya sendiri. Oke, baik. Coba sekarang. Setelah belajar Harfujar, coba dipraktikan. Iya. Yang nomor satu. Iya, masih di nomor satu. Lil Tolibi. Lil Tolibi. An Yasrobu Ba'da Yusoli. Iya, baik. Coba Pak Andi. Untuk potongan pertama, itu berapa kata? Yang Lil Tolibi, Pak Guru. Itu berapa kata? Dua. Lil sama Tolibi. Kata pertama apa Pak? Lil. Oke, bagus. Kata yang kedua apa? Tolib. Tidak pakai Alif Lam. Pakai Alif Lam. Li Al Tolibi. Ada Alif Lamnya, kata yang kedua? Iya. Baik. Itu Alif Lam apa? Alif Lam. Komariah. Alif Lam Komariah. Komariah. Kalau Alif Lam Komariah, Al Komariah berarti Lamnya terucap? Iya. Al Tolibi. Kelihatannya ada persoalan ya. Pak Andi juga ada persoalan di sini. Al Komariah dengan Al Shamsia. Ibu-ibu Bapak yang lain. Kalau ini, di kata ini, yang sedang kita diskusikan ini, Alnya Komariah apa Al Shamsia? Shamsia. Shamsia. Jadi artinya, pada tataran ini juga Pak Andi perlu benahi. Benahi, enggak apa-apa. Ibaratnya kan, ini saran dari dokter. Pertama, minum obat untuk hak bujar ya, untuk hari ini. Kemudian yang kedua, itu untuk olahraganya Pak Al Shamsia dengan Al Komariah. Jadi apa tadi, Al-nya? Al Shamsia. Iya. Berarti, cara membacanya bagaimana? Lip To Libi. Iya. Bagus. Jadi posisinya begitu ya. Berikutnya Pak Andi, berikutnya adalah, tadi An dengan An beda ya. An dengan An beda. Hamzah dengan Ain, kalau dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab, cara pengucapannya, berbeda 180 derajat apa tidak? Berbeda 180 derajat. Jadi kalau Bapak Andi mengenalnya demikian, ini berarti, kalau sesudah An, An itu sesudahnya kan dibaca, Majrur katanya, dibaca Kasro. karena berbeda 180 derajat, kalau ada An, kalau ada An, bukan ada An, ada An maupun PMP, jadi tidak ada An. Kalau ada An, berarti di mana? kalau An kan tadi, di bawah. 180 derajat, berarti An di mana? Saya tidak tahu, kalau An yang... Kalau 180 derajat, itu artinya di atas. Oh, berarti atas. Logika aja. Logika aja. Logika. Jadi Ibu, Bapak sekalian, belajar bahasa Arab itu, tidak selalu harus ngandelin, apa kata guru, apa kata buku. Kita bisa membangun, pemahaman, menggunakan modal nalar, yang kita miliki. Seperti yang Pak Andi Kumala hari ini, coba bangun, bahwa kata beliau, An dengan An itu, berbeda 180 derajat. Maka kita bisa jadikan itu, sebagai ilmu. Kalau An sesudahnya I, berarti An sesudahnya An. Kita lanjutkan berikutnya. Sesudah An, sesudah An, An, Harfujar, An, Harfujar, biasanya isim apa bukan? Isim. Oke, bagus. Berarti kalau An, sesudah An, itu isim apa bukan? Bukan berarti. Nah, begitu. Kalau bertentangan. Iya, berarti sebelum sesudahnya, itu adalah fiil. Gitu saja ininya. Jadi membangun pemahaman, berdasarkan apa yang Pak Andi ketahui. Oke, sesudah An itu I, sesudah An itu A. An isim, an fiil. Silahkan dipraktikkan. Ya. Nomor, masih nomor satu Pak Guru. Masih. Lil Tolibi. Lil Tolibi, An, Yasrobu, Badang, Yisolibi. An, jangan lupa An Pak. Jangan lupa An. Lil Tolibi, An. Aliplamnya Pak. Tadi sudah kita latih. Oh, Lil Tolibi, An, Yisoli, An, Yasrobu, Badang. An itu bertolak 100 belajar dari An. Lil Tolibi, An, An, Yasro, Bu, Badang. Bertolak 180 derajat dari An. An tadi I. Kalau An, An yang pakai Ain itu I sesudahnya. Kalau An yang pakai Hamzah berarti sesudahnya. Fata. Fata. Iya, silahkan dipaksikan. Yasroba. Iya. Tolibi, An, Yasroba, Badang, Yusoli. Iya, bagus. Badang itu Bapak kenal sebagai apa, Badang? Badang artinya sesudah arti Pak Guru. Badang itu Bapak kenal sebagai apa? Namanya, namanya. Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu ya. Seingat Bapak, kalau Badang itu setelahnya biasanya isim atau bukan? Bapak. Badang berarti kan sesudahnya harusnya fiil Pak Guru. Harusnya. Tapi saya tidak tahu Pak Guru. Baik ya. Bapak mengingatnya begitu ya. Jadi begini Pak. Badang itu, Badang ada dengan Kobla. Badang dan Kobla. Itu Zorob. Zorob makan. Apa ya Pak Alam? Zorob zaman. Zorob zaman, Ustaz maksudnya. Waktu, masalah waktu. Oke, bagus. Saya tanya waktu. Nah coba ya. Sekarang, tadi, Pak Nur Alam memberikan kita masukan. Beliau luar biasa baik hatinya. Tanpa kita minta, beliau sudah memberikan sumbangan. Apa kata beliau tadi? Ba'nda itu namanya? Zorob. Zorob apa katanya? Itu dia Pak Nur Alam. Itu problemnya ya Pak Nur Alam. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang belum siap menerima pemberian kita. Akhirnya kita dicuekin. Nah coba sekarang Pak Nur Alam. Sekarang kasih tahu Pak Andi. Pak Andi siap untuk menerima sumbangan dari Pak Nur Alam. Zorob apa Pak? Kalau badan dan goblah? Itu, Ba'nda kan itu setelah. Jadi setelah Ba'nda itu berarti masalah apa namanya? Kaitannya dengan Zorob. Zaman, waktu. Ya, apa katanya Pak Andi? Keterangan waktu. Keterangan waktu jadinya. Zorob zaman Pak Nurul? Ya, pake logika aja ya Pak Andi ya. Pake logika yang Bapak miliki ya. Tidak usah nunggu buku, nggak usah nunggu guru. Ya itu pake logika yang Bapak miliki. Kalau Bapak mengatakan Zorob zaman, keterangan waktu, itu, yang kita sebut dengan waktu itu, lebih dekat kepada isim apa kepada fi'il? Fi'il. Karena berkaitan dengan waktu. Waktu itu fi'il. Fi'il kan perbuatan yang berkaitan dengan pelaku dan waktu. Kita fokus ke waktunya. Fokus ke waktu. Waktu. Waktu itu. Yang kita sebut dengan waktu. Waktu itu isim. Atau fi'il? Isim. Nah, gitu ya. Zorob zaman. Sama dengan Zorob makan. Zorob makan. Dekatnya ke isim. Dekatnya ke isim. Kalau fi'il ya. Kalau fi'il. Sudah ada waktunya enggak? Sudah. Nah. Bapak da, waktu enggak? Bapak da itu Zorob waktu ya? Ya. Kalau plus ketemu plus, konslet enggak? Konslet. Iya. Supaya tidak konslet, harus pakai ada katalisator. Apa katalisator supaya enggak konslet? Itu pakai an. Jadi bada an yusoli? Iya. Masuk Pak Guru ya? Iya. Gitu. An-nya ini termasuk fi'il. Sorry. Termasuk Harfujar atau an yang... Tadi udah, Bapak. Itu berarti boleh. Lihat yang saya tulis. Lihat yang saya tulis. Waktu-waktu an. Oke, Guru. Yang lain, katalisatornya apa? Supaya enggak konslet. Ma. Coba baca. Doa. Bangun tidur. Alhamdulillah. Lagi. Padahal sudah di luar kepala. Tapi kalau Pak Guru yang nanya, suka begitu. Pak Guru yang nanya, suka begitu. Dulu Pak Lupa. Badama Amatana. Wahidahin usur. Wahidahin usur. Kan bukan mengatakan Bagda Amatana. Badama Amatana. Jadi dia mengatakan Amatana. Amatana ini fiil. Ada waktunya. Ini juga zorop. Ada waktunya. Kalau waktu dengan ketemu, konslet. Pakai katalisator. Pakai emak di situ. Di sini kita bisa pakai an. Ibu Bapak sekalian. Ini enggak usah nunggu buku, enggak usah nunggu guru. Nalar kita bisa. Mengantarkan kita ke sana. Coba dipraktikkan. Ya. Nombor satu, Pak Guru. Nombor satu, Pak Guru. Nombor satu, Pak Guru. Lito libi an yasrobu. An, an, an. Pasroba, maaf. Lito libi an yasroba. Badada an yusoli. Ada an-nya, Pak. Jangan lupa. An. Lito libi an yasroba. Badada an yusoli. Ada an-nya, Pak. Jangan lupa. An sesudah an. Tadi kan sudah. An yasroba. Udah itu. Sekarang ada an lagi. Iya, iya. Maaf, maaf. Lito libi an yasroba. Badada an yusola. Jangan. Itu kan bukan huruf terakhir. Lamnya jangan huruf. Bukan huruf terakhir. Lamnya. Huruf terakhirnya apa ini, Pak? Kata terakhir. Yusoli ya. Nah, pinter. Tapi Bapak lupa taruh titiknya di situ. Huruf terakhirnya. Yusoli ya. Ya. Silahkan, dimantapkan. Sekali lagi. Lito libi an yasroba. Badada an yusolia. Iya. Oke, bagus. Silahkan berikutnya. Lito libi an yasroba. Lito libi an yasroba. Masih belum mantap jiwa nih. Silahkan lagi. Lito libi an yasroba. Lito libi an yasroba. Yang mana, Pak Guru? Itu ada yabi ua tadi. Gimana? Yabi ua. Yabi a. Ya, begitu. Coba dari awal. Lito libi an yasroba. Ya, bagus. Yakulanya yakul apa, Pak? Arus. Yakul arus. Lengkapnya bagaimana? Lito libi an yasroba. La arus. Bagda an yabi a. Lengkapnya bagaimana? Arusnya bagaimana? Lengkapnya. Yakul. Yakul. Objek, Pak. Mahul B, Pak. Oh, iya. Yakul. Yakul. Aduh. Mahul B. Yakul arus. Fatah, Pak Guru, ya? Lupa mahu. Ya, ya, ya. Apa lagi ya? Yakul lu arus. Ada an-nya, Pak? Ada, jangan lupa. An. Yakul lu arus. Ada an. An, an yakul lu arus. An, jangan lupa. Anak, anak, anak. Anak Mariana. Anak Mariana. Anak Mariana. Anak Mariana. Anak Mariana. Anak Mariana. Iya. Kemana? Lagi, A lagi. A lagi letang. Maksud. Anak, harganan. A, A. An A An An Ya Kulu An Ya Kula An Ya Kula An Ya Kula Arus Badat An Arus Arus An Ya Kula Arus Badat An Yabiya Yabiya apa Pak? Tambah lagi Yabiya Arus Hebat ini Keren dia Rus yang dia jual Rus pula yang dia makan Ini kayak udah makan Itu Makan Jeruk-makan Jeruk Bawaan Kan pada Dan beras Pak Iya Iya ya Kalau Indonesia Nggak ada ya Bahasa Arab itu Beras dengan ininya Sama aja Kalau kita sih beda ya Antara beras dan nasi Oke Bisa dilanjut Pak Bisa dilanjut Pak Siapa? Silahkan Lil Mudarisi Eh An Ini bahas Sebentar lagi Safiro An Badat An Yul Alima Ayat Asanta Atali Lizaw Ji An Yunabi Ha Yunabi Lil Maaf Lil Zaw Ji An Itu berapa kata? Berapa kata yang pertama? Dua Liz Zaw Ji Iya Silahkan An Yu An Yunabi Ha Zaw Jatuhu Iya Yang bermakna istri disitu sebagai apa? Sebagai Subject Yang memperingatkan siapa? Yang menegur siapa? Suami Suami sebagai? Suami sebagai subject? Iya Yang ditegur siapa? Istri Berarti istri sebagai? Oke Oke Maaf Ya Dalam bahasa Arab Bagaimana? You Not be Hu Ha Eh Yang bermakna istri yang mana Pak? Zaw Ja Jauh Jauh Jatuh Yang bermakna istri yang mana? Jauh Jatuh Ya Itu kalau sebagai maful bih gimana? Cara membacanya Jauh Jatuh Ha Eh maaf Jauh Jatuh Ha Hu Yang bermakna istri yang mana? Jauh Jatuh Ha Yang bermakna istri yang mana? Jauh Jatuh Jauh Jatuh Ha Jatuh Ha Bapak Lihat Yang bermakna istri yang mana? Jauh Jatuh Jatuh Ya Kalau sebagai maful bih bagaimana jadinya? Ha Yang bermakna istri bu Eh Eh ibu lagi Yang bermakna istri pak Jauh Jatuh Ya Kalau dia sebagai maful bih berarti? Berarti Berarti Kalau istri Kalau waktunya sempit ya Waktunya istri sempit Biasanya istri Selain masak tempe Masak apa lagi pak? Masak Indomie Selain itu? Tempe biasanya temannya apa? Nasih Tahu Tahu Dibacanya begitu istri Maful bih Zauh Jatahu Oh ya Allah Zauh Jatahu Iya Karena yang jadi maful bih itu kan Zauh 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 Itu huruf terakhirnya Ta Kalau jadi maful bih Jadi bunyinya A Zauh Jatah Domininya berarti Hu ya Ya itu kan kata lain Ya bukan maful bih Kalau itu kan Domininya seperti ini Dalam bahasa namanya Mudokilai Oh ya Zauh 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 Ini yang berubah nanti Zauh 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 Baik Silahkan Dipraktikan Ya Li Zauh 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 Ana Mariana Rokat akhirnya Pak Andi Diperhatikan Ya Li Li Zauh 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 Ada liplamnya Pak Liplamnya apa Li 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 Zauh 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 Yunab Ha An Zauh 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 Annya cukup sekali Pak Kalau disini Karena fiilnya disitu Satu aja Li Zauh Zauh Liz 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 Zauh An Yunabi Ha Zauh Zatahu Ya Bagus Ya bagus Pak Sudah betul Pak Guru? Oh Kak Sudah Betul sejak dahulu Versi Pak Andi Cuman ini kita sesuaikan dengan Versinya orang Arab Yang A-nya berarti sebelum Yuna Biha ya Pak Guru? Ya, itu penting Jangan salah Kak Pak Terus Pak Guru Nomor lima ini ya Nomor lima ini ada yang Bapak lupa Terkait dengan apa yang kita sarankan Apa itu? Kita menyarankan bahwa Kalau ingin mengembangkan Kemampuan berbahasa Arab Membuat kalimat Sebaiknya gitu ya Untuk subjek tidak menggunakan nama orang Sama kata di Fatimah juga Tidak menggunakan nama orang Dan tidak menggunakan domir Kalau itu nanti tidak berkembang Kemampuan berbahasa Arabnya tidak berkembang Kalau pakai nama nanti dia bikin kalimat Dia sebut nama temannya sekelas Kita ada 16 orang Udah jadi 16 kalimat itu Pertama Liwati Yang kedua Alarita Yang ketiga Litriana Udah jadi kalimat Sudah begitu Oke, silahkan Berikutnya Nomor lima apa lanjut Yang ke Harus Pak Guru Coba yang harus gimana Yang harus Apakah yang saya terima memang seperti ini ya Fotokopinya Fotonya Terpotong begini Ataukah masalahnya ada di perangkat saya Enggak Saya foto sesuai dengan ini Berarti mungkin ini Di cropping Oke, silahkan Nomor enam Pak Guru Yang harus ya Pak Guru Al-Tilmizu 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 Ada ala Pak Jangan lupa Al-Tilmizu An Yuftiro An, jangan lupa An, Ana Mariana Oke Al-Tilmizu An Yuftiro Kobla Yata'alamu Ada Jangan lupa Kobla Kobla dan fiil Kata lisator Pak Saya enggak konslet Kobla An Yata'alamu Ya Kalau Bapak tidak ingin pakaian Kalau Bapak tidak ingin pakaian Maka Yata'alam ini bisa Bapak ubah dengan masdar Kalau masdar kan isim Isim tidak terikat dengan waktu Jadi aman dia Plus minus Oke, berikutnya Nomor tuju Pak Guru Alat Tobi Bih An Yalba Yalba Yalbasa An Saubah Hu Abiat Ini Pak Andi ingat enggak Apa yang perlu diperbaiki Dari contoh ini At-saubah Nah itu Jadi pertanya saya Pak Guru Yang benar At-saubahul Abiat Tua-duanya masalah Pak Tua-duanya masalah Kita pernah katakan bahwa Kalau kita mengatakan Saubahul Mengatakan Saubahul Itu artinya dia sudah menjadi Mudof dan Mudof Ilai Kalau kita mengatakan Saubahul Itu artinya dia sudah menjadi Mudof dan Mudof Ilai Apa cirinya Domir Ha Seperti ini Ada dua Kebiasaannya Dua Kebiasaannya Kebiasaannya Kalau dia Terletak sesudah isim Dia Mudof Ilai Bapak Ibu Bapak sekalian Sudah kenal istilah Arabnya Antara domir Yang tak bersambung Dengan domir Yang bersambung Sudah Munfasil Dan Mutasil Ya Domil Munfasil Dan domir Mutasil Ada dua Kemungkinannya Kalau dia bergabung Dengan isim Ya Kalau dia bergabung Dengan isim Maka dia Mudof Ilai Tapi kalau dia Bergabung Dengan fi'il Dia menjadi Mah'ulbi Kaitannya Dengan apa Yang tadi Ini Tau Bahu Berdasarkan Ilmu Yang sudah Kita ilangi Dia sudah Ma'rifah Ma'rifah Dengan Ilai Karena itu Nggak bisa Dia konslet Lagi Kalau ditambahin Alif Lapa Nggak bisa Karena Alif Itu juga Penanda Ma'rifah Sedangkan ini Sudah Ma'rifah Sama Dengan Tadi Seperti Contoh Bulsri Hastuti Ada Fatimah Fatimah Itu Nama Sudah Ma'rifah Nggak usah Pakai Al Nggak usah Pakai Al Karena Konslet Lagi Nanti Posisinya Silahkan Diperbaiki Alat Tobibu Alat Jangan lupa Alat Jangan lupa Jangan lupa Arpujar Pak Andi Alat Alat Tobibu Alat Tobibu Alat Alat Tobibu Alat Tobibu Panjangnya Dibak Tol Tol Alat Tobibu An Yal Basu Yal Ada An Jangan lupa Anah Mariana Alat Tobibu An Yal Basah Tau Tau Bahul Abiat Tau Bahu Abiat Pakai Alif Lam Al-Abiat Karena itu kan Ma'rifah Tau Bahu Itu Ma'rifat Al-Abiat Itu Ma'rifat Itu Nanti Buan Utma'at Sa'ub Bahu Abiat Ya Lanjut Pak Guru Ya Bisa lanjut Nggak Bu Alal Mudar Wisa Alal Mudar Alal Alal Mudar Wisi An Yata Alam Koblaan Yual Lima Ya Bagus Dipertahankan terus ya ini Kalau bisa Ditingkatkan Berikutnya Guru Al Alar Roisi Al Bila Al Biladi Baik An Yahtama Anyahtamar Roiyatuhu Apa tadi Maksudnya Presiden Harus Memperhatikan Rakyatnya Apa Bahasa Rap yang Bapak Pakai Untuk Presiden Roi Sir Bilat Ya Berarti Kalau ditambahkan Ala Jadinya Alar Roisi Biladi Pakai Alif Lam Tidak Alar 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 Roisi Radi Jawab dulu Jawab dulu pertanyaan saya Pakai Alif Lam Tidak Pakai Pakai Ya Baik Coba lihat ya Itu antara Kata pertama Dan kata kedua Hubungannya Apa Intergurunya Top Kata pertama Dengan kata kedua Hubungannya Apa Saya kasih Empat pilihan Standar ya Pak Ya Ya Pertama Muntada Khobar Kedua Fi'il Fa'il Yang ketiga Man Putna'at Yang keempat Mudok-mudok ilaih Harus Mungkin Empat Plank Pak Guru Ini wujudnya Satu Apa dua Wujudnya Dua Pandi Ini dari Presiden Negara Wujudnya Satu Apa dua Wujudnya Satu Nah Itu Gayanya yang Seperti itu Dua kata Tetapi secara Makna Wujudnya Satu Itu namanya Mudof Mudof Ilaih Ya Pak Guru Coba Misalnya saya bilang Ada pintu Ada pintu Ada rumah Ya Itu wujudnya berapa Dua Dua Pintu dan rumah Saya bilang pintu rumah Satu Nah itu namanya Mudof Mudof Ilaih Ada mobil Ada Pak Andi Wujudnya berapa Dua Kalau bilang mobil Pak Andi Satu Ya Kalau Mudof Mudof Ilaih Maka Pertama ini Tidak bisa pakai Alif Lang Ini namanya Mudof Yang kedua Yang kedua Yang pakai Alif Lang Ibarat Yang kayak Begini Mudof Dan mudof Ilaih Itu Itu seperti Hubungan Antara Majikan Dengan Pembantu Majikan Yang mana Majikannya Yang depan Yang Gak usah Bawa Banyak Barang Pembantunya Yang belakang Dia harus Bawa Barang Tambahan Dan Dia harus Berada Di bawah I Ujungnya Dia harus Selalu Di bawah Karena Kalau Kalau begitu Tidak 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 Kalau Kita Bila Rois Kepala Kepala Apa Maksudnya Bantu Kepala Kepala Negara Bila Bantuin Kepala 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 Sekolah Sekolah Dan dibantuin Roisul Pasli Jadinya Silahkan Dipakai Ala Roisul Biladi Ingat Gak Gak Pake Aliflam Pak Yang Mana Gak Pake Aliflam Yang Pertama Ala Roisul Biladi Jangan Lupa Ada Jangan Lupa Ada Ala Roisul Ala Jangan Lupa Ala Sesudahnya I Oh iya Ala Roisil Biladi An Ya Tamal An Ya Tamar Ro Iyatuhu Ada yang perlu diperbaiki disitu Enggak Ini konslet Bapak Pake Ale Belang Tapi pada saat yang sama Bapak juga pake Domir Sebagai mudoh ilai Konslet Jadi pilihannya Jadi pilihannya Ar-Ro'iyah Atau Ro'iyatahu Ro'iyatahu Gak pakean berarti Kalau Ro'iyatahu Nah itu ya Kemudian Yang terakhir Ini memang Kalau kata Yahtam Yahtam Itu pasangannya Bi Yahtam Itu pasangannya Bi Ala Ro'iyatil Biladi Anyah Tama Bir Ro'iyah Atau Anyah Tama Bi Ro'iyatihi Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian Udah banyak Yang kita diskusikan Apa yang kami diskusikan Dengan Bu Penny Apa yang kami diskusikan Dengan Pak Andi Yang kami diskusikan Dengan Bu Sri Hastuti Yang sekarang tidak Menampakkan diri Karena nyari Bu Atin Masih muda Dan masih menari Janda ketemu janda Janda ketemu janda Ya mudah-mudahan Nanti ini bisa dimanfaatkan Oleh ibu-ibu Bapak yang lainnya Untuk meningkatkan Tapi mohon maaf Ibu Bapak sekalian Target kita yang kedua Tidak bisa terlaksana Bisa terlaksana hari ini Ada persoalan untuk Menyesuaikan Dengan waktu Insya Allah Salat al-salaat al-marit Mal maudu at-tali Ba'da Kita akan belajar Bahasa ya Dari aspek bahasa Tentang Tentang Hayamu Iqtafayna Bihadul Al-Qadar Ilyawm Ayuhasada Wasayidat Al-Quram Tamanna Anakum Tantafi'una Tahuduna Al-manafi Al-kathira Tastafiduna Pada Kathira Minhada Daks Qoblal Ikhtitam Haluna Kasual Belum Ditutup Yang tanya Kalau saya Dianggap Sudah Sudah Untuk yang lain Boleh ya Dilihat lagi ya Berdasarkan Masukan-masukan Berdasarkan Catatan-catatan Yang ada Bisa di Iqtafayna Bihadul Qadar Al-Yawm Ana Ashkur Hukum Jami'an Ayasada Wasayidat Al-Quram Ala Husnil Mutaba'ah Wal-Musha'aka Ajarakum Allah Jami'an Semoga Ibu Bapak Diberi balasan Dengan Perlipat ganda Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ajarakum Ya Allah Amin Ana Astaghfukum Ala Taksiri Fihad Takdir Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Adha Bini Wahaya Nashukul Allah Azawajalla Ala Ma Kata'alamna Hadha Al-Yawm Bilhamdala Alhamdulillah 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 Terima kasih selamat menikmati